Pemirsa sopir pengangkut bahan bakar minyak di Jampi melakukan aksi mokok kerja mulai pada selasa malam 31 Oktober 2023 hingga Rabu 1 November. Aksi tersebut masih berjalan dan masih menunggu pihak PT. Eldosa Petropin memberikan keterangan lanjutan. Ada sekitar 300-an lebih sopir yang ikut dalam aksi mokok kerja tersebut. Pihak Kepolisian dan TNI melakukan mediasi untuk pertemuan pihak General Manager Pusat PT. Eldosa Petropin dan pihak PT. Eldosa Petropin dari Jampi terkait pemulukan mobil pengangkut bahan bakar minyak yang menyebabkan aktivitas di PT. Pertamina Prasero Region 2 Terminal BPM Jampi tampak terhenti. Pihak sopir melalui aku selaku salah satu koordinator mengatakan kurangnya uang operasional ketika sedang melakukan pengangkutan BPM dan perihal pemasangan CCTV yang dilakukan secara tiba-tiba. Dalam kejadian ini ada sekitar 300-an lebih sopir pengangkut BPM yang mokok kerja. General Manager Pusat PT. Eldosa Petropin bersama pihak Kepolisian dan TNI turut mendatangi pihak sopir di sebuah warung di dekat regional terminal BPM Jampi untuk melakukan diskusi terkait pemobokan 300-an lebih sopir pengangkut BPM. Hingga selasa sore 1 November 2023, pihak sopir BPM masih melakukan mokok kerja dan masih menunggu ketegasan terkait yang sudah disampaikan melalui mediasi. Pemobosan, kita untuk mengantisipasi pelanggan BPM? Oh, sudah pasti, sudah ada backup plan ya Pak? Saya belum notifikasi nih, nampaknya malah nih. Jadi, artinya ini kita masih proses sesuai dengan usulan mereka. Kita coba tindak lanjutin sesuai prosedur yang ada. Semaksimal mungkin dari EPN memastikan bahwa distribusi untuk masyarakat tidak terganggu. Pemobosan, sisi ini tetap. Tetap? Teruskan yang disantakan super. Betul lho, bukan. Tadi kita belakang lanjifikasi, insya Allah klir ya Pak Es, ya.